Guys, jujurly. Ini tempatnya buat aku tuh nyaman banget, guys. Banget. Ini kayak hidden gem. Hidden gem gak sih? Hidden gem banget. Ini walaupun ada di tengah kota. Yes. Tapi, bukan tengah kota juga sih. Ini agak sedikit pinggir lah. Ya. Tapi ini kayak perpaduan antara Sundanese and Japanese. Lu ngapain kayak begitu? Biar kamu gak kepanasan. Gue kayak raja ya, dia ininya. Nah, sekarang... Gak gitu juga konsepnya. Nah, kasih tau ke temen-temen semua dong. Ini kita lagi ada di mana? Jadi sekarang kita lagi ada di B Coffee, guys. Ini ada di daerah Tangerang Selatan. Lihat, banyak banget pengunjung-pengunjungnya ya. Ada yang di dalam pendopo. Terus di sini ada... Kolam. Garden party. Garden. Garden, you know. Ini tuh konsepnya aku tuh suka banget. Sini yuk. Ini tuh homey banget maksudnya. Far, kita selfie yuk. Satu, dua. Mantap. Nah, tapi jujur ya. Ternyata tempat-tempat begini tuh sekarang yang dicari sama orang-orang banyak. Bener. Karena mereka udah stress kan lalu-lang sama ibu kota. Mereka pengen ketenangan, pengen hailing, you know. Betul. Ini cocok banget. Apalagi kalau weekend ya. Iya. Kesimpul bersama keluarga. Cocok banget. Yaudah. Sekarang aku mau order dulu makanan-makanannya dari sini. Apakah makanannya seenak tempatnya ini? Tapi sebelum kita makan, Anwar katanya mau berenang. Naik. Di sini ada menu spesial. Ini adalah baked spaghetti carbonara. Dari susu full cream, keju yang disembor udah bikin pengen langsung nyeruput tau nggak. Tapi sabar dulu. Si spaghetti carbonara ini juga harus di-bake supaya semakin dapet sensasinya. Waktu dikeluarin dari panggangan, wanginya langsung keciumnya. Enak banget, guys. Next, ada juga nih, guys. Cravel blueberry cream cheese. Proses pembuatan cravel ala dapur kebun ini, adonannya kasih taburan gula-gula lucu di atas adonan yang udah dibulet-bulet kayak adonan moleng gini. Dan jadi, guys. Siap buat dipenyet selama 2 menit. Baru, guys. Dikasih topping ice cream atau saus manis sesuai selera kalian. Guys, welcome back to Bikin Lapar. Lapar terus. Nah, sekarang ini, War, kita lagi dari tempat yang nyaman banget, cozy banget, adem banget juga. Karena suasana juga mendukung ya. Nah, sekarang ini udah ada makanan-makanan yang lucu banget. Yang buat aku tuh ini kayak buat anak-anak doll gitu loh, guys. Asli. Nah, ini ada apa aja nih? Menu yang pertama, ini ada spek carbonara spaghetti. Oh, nice. Jujur, Li, ini bener-bener creamy banget. Dan ini fresh di oven, you know. Fresh from the oven. Iya. Wow. Dia tuh kayak sangat al dente banget ya. Cobain ya. That's right. Silemon rohin. Mari, Mom. Spaghetti carbonara dipanggang. Rasanya luar epetasi banget loh, guys. Creamy dari carbonaranya juga masih berasa banget, guys. Walaupun spagetinnya udah di-bake. Mike. Enak banget. Banget. Pasti kalau kalian pencinta bikin lapar, aku tuh sangat I like it banget sama yang namanya carbonara. Mike. Ini tingkat kematangan dari spagetinnya al dente banget ya buat aku ya. Apalagi kan dia dua kali proses memasakkan ya. Dari spaget yang udah matang direbus, terus sama dia di-bake. Nah, di-bake itu buat dapetin dari ini tuh. Kejunya. Kejunya, mozzarella-nya, I like it banget. Itu kalau poinnya Anwar, kalau poinnya dari aku sendiri adalah aku concern di kejunya. Tadi pertama aku masih takut-takut juga makannya karena aku takut enak atau juga belenak. Ternyata ini tuh dia tuh walaupun rasanya rich, tapi dia tidak membuat kita enak, guys. Betul. Dia rasanya tuh gak terlalu yang over, you know, kan? I know. Jadi kayak yaudah, enak banget gitu. Hmm. Makanan yuk. Tingkat kematangan spagetinnya bener-bener al dente. Ini kejunya bener-bener gak pelit samsek, alias sama sekali tuh. Dia menyelimuti spagetinya, guys. Nih, dagingnya juga gak pelit, menurut aku. Ini porsi yang besar ya. Kalau kalian mau beli ini, mungkin ini bisa di-sharing 2 atau 3 orang. Nih. Ayo. Bismillahirrahmanirrahimam. I got it, if you want it, recognize this could be your tonight. I'm not playing, when I'm saying, come get me.